selamat datang di channel kotutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan memberitahu kalian bagaimana cara mendaftar dan membuat akun Epic Games serta mendownload game-game yang ada di Epic Games langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah Nah setelah itu kalian buka browser yang ada di laptop atau komputer kalian Nah di sini kotor bakalan buka Chrome kan bebas mau buka pakai Mozilla Opera atau yang lain sama aja Nah setelah kalian membuka Chrome kalian cari atau ketikan di mesin penelusuran sini Epic game Epic game seperti ini guys kalian tinggal klik atau enter Nah setelah itu akan muncul seperti ini Epic game.com blablabla kayak gini guys Nah kalian cari kalian Scroll kebawah kalian cari di www.epicsgame.com dan tinggal klik aja Nah setelah kalian klik Epic games.com nya kalian tinggal pilih di bagian pojok kanan atas ini kita silang dulu translate otomatisnya Nah kalian pilih sikin guys kan berisikin Nah setelah muncul seperti ini kalian pilih yang bagian bawah sikap ini guys kalian pilih sikap lalu kalian pilih sikap with email Nah jika sudah akan muncul seperti ini kalian tinggal isikan nama depan nama belakang display name email address dan lain-lain Nah misalnya disini kotor ingin beri namanya ko di bagian belakangnya last namenya tutorial di display namenya kita pilih ko tutorial kayak gini Nah kalau semisalnya warnanya merah already taken itu tandanya nama atau display name kalian itu sudah digunakan orang lain terus cara mengatasinya gimana kalian tambahkan bagian belakangnya angka misalnya 123 atau 777 kayak gitu Nah semisalnya kalian udah ketikan angka di belakangnya 777 ini kan nggak ada yang pakai berarti udah bisa kalian gunakan setelah itu kalian masukkan alamat email kalian guys untuk memverifikasi akun kalian nanti guys jadi ini penting ya guys ya semisalnya akun kalian itu hilang atau lupa kata sandinya bisa dipulihkan dengan cara verifikasi email Nah jika alamat emailnya sudah kalian isi kalian isikan passwordnya guys passwordnya di siapa bang terserah kalian kalian bebas mengisikan password apa aja kalian buat sendiri nah disini passwordnya ko tutorial isikan sapi guling 999 ya guys ya kalian bebas mau isikan kayak gimana misalnya sapi guling 123 777 atau 111 itu terserah kalian ini sebagai contoh aja ya guys ya kalian bisa pakai bisa enggak juga enggak papa Nah jika sudah kalian isikan passwordnya yang kalian buat tadi kalian centang yang ini guys dua-duanya kalian centang kemudian kalian pilih continue nah jika sudah akan ada tampilan seperti ini please verifikasi your email kalian tinggal buka email kalian guys kita buka email setelah itu kalian masukkan kode yang dikirimkan oleh Epic Games yang ada di email kalian ke sini guys nah kalian masukkan kodenya kita buka dulu email nya nah disini kalian bisa lihat di bagian atas ini ada email dari Epic Games kita buka dan isi dari email tersebut adalah kode verifikasi kita tinggal blog aja kodenya klik kanan kemudian kita pilih salin setelah itu kalian buka yang tadi guys website yang tadi guys nah ini websitenya tadi kita tinggal klik kanan tempel atau paste copy paste guys kayak gitu setelah itu kita pilih verifikasi nah jika sudah seperti ini jika sudah di pojok kanan atas ada nama kalian atau display name kalian yang udah kalian buat tadi udah deh kalian tinggal download game yang ingin kalian download tapi sebelum itu kalian harus punya aplikasi Epic game-nya guys nah caranya gimana untuk mendapatkan aplikasi Epic game-nya kalian pilih di bagian sini get Epic Games kalian tinggal klik setelah itu kalian tinggal tunggu download-nya selesai guys nah disini di pojok kiri bawah sini ada download-nya ya guys ya Nah setelah selesai terdownload seperti ini kalian tinggal install aja guys Nah kalian tinggal klik setelah itu kalian tinggal install Nah setelah itu akan muncul seperti ini guys download update nah ini kalian tinggal tunggu download-nya selesai ini kurang lebih 578 MB ya guys ya jadi usahakan storage di komputer kalian itu cukup untuk mendownload Epic Games launcher ini guys Nah setelah selesai terdownload akan otomatis terinstall seperti ini guys jadi kalian tinggal tunggu dan ikuti step-stepnya nah nanti akan muncul aplikasinya seperti ini guys Epic Games guys kalian tinggal seek in atau login menggunakan akun yang udah kalian buat tadi kalian tinggal seek in Epic Games setelah itu kalian masukkan alamat email dan passwordnya Nah setelah itu kalian pilih login now nah jika sudah login udah deh kalian tinggal pilih game-game yang ingin kalian mainkan kalian mainkan kan bisa searching di sini searching misalnya kalian pengen cari game Valorant kalian tinggal ketikan Valorant kayak gini kemudian enter dan pilih udah kalian tinggal get untuk download case misalnya kalian ingin main Valorant kalian tinggal get untuk download kemudian kalian centang kalian accept kayak gitu guys mudah banget kan ini kita tinggal klik enter kita pilih place order thank you udah kalian tinggal tunggu downloadannya selesai nah kayak gini guys ini sedang mendownload ya guys ya kita langsung aja klik library kemudian kita pilih install udah install nah udah deh terinstall kalian tinggal tunggu downloadannya selesai kemudian kalian mainkan kayak gitu guys mudah banget bukan dan mungkin sampai segini aja videonya ke tutorial jika kalian udah pertanyaan kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye bye Intro 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 Intro